Pemerintah seorang pria asal Kabupaten Mamuju melakukan penikaman terhadap seorang pocah perempuan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Tidak membutuhkan waktu lama, petugas kepolisian Polaris Pindrang berhasil menggabatkan pelaku. WN seorang warga Mamuju menikam seorang anak di bawah umur di area Masjid Al-Muhajirin, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Sebelum terjadi penikaman, WN sempat mengamuk dalam Masjid Al-Muhajirin tanpa sebab. Karena panik saat dikepung oleh warga, pelaku keluar majis sambil menyandera seorang anak kemudian menikam anak perempuan tersebut dengan sebilah pisau dapur yang diambil dari dapur masjid. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengepung dan mengamankan pelaku. Saat interogasi, petugas pelaku yang diduga mengalami depresi mengaku ada makhluk halus yang mengikuti saat berkendara. Ia kemudian masuk ke dalam masjid di Pindrang. 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 Akibat ikaman pocah perempuan tersebut mengalami luka tusukan pada bagian dada dan luka gores di bagian pipi dan korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Pelaku saat ini berada di Mapolres, Pindrang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Iksan Ansari, Ayus, Melaporkan.